P.T. PAL selama ini dikenal sebagai galangan kapal nasional yang memiliki kemampuan membuat kapal berukuran besar. Tapi kini ternyata P.T. PAL juga telah berekspansi untuk mampu hadir sebagai industri penunjang kelistrikan skala besar. Beberapa produk yang mampu dibuatnya adalah floating power plant alias pembangkit listrik terapung. Juga membangun tanki apung storage untuk LNG bagi pembangkit listrik tenaga terapung tersebut. Bagaimanakah strateginya sehingga bisa sukses mencapai 40% penjualan berasal dari kontribusi kelistrikan ini? Berikut pernyataan Direktur P.T. PAL Bapak Sutrisno. Oke, P.T. PAL Indonesia mempunyai ini bisnis yang namanya Divisi General Engineering. Di samping kita mempunyai bisnis untuk pembangun kapal maupun reparasi. Jadi untuk Divisi General Engineering ini kita mempunyai pengalaman sudah 30 tahun lebih. Kita mulai dari membuat komponen-komponen pembangkit listrik. Kita ada tiga item besar yang mau saya sampaikan. Pertama, kita mempunyai sukses story untuk melaksanakan reverse engineering dan road cost value analysis untuk pembangkit-pembangkit existing FTP1. Kita tahu bahwa performa FTP1 kurang baik sehingga kita hadir di situ melakukan assessment dan melakukan reverse engineering. Dan Alhamdulillah berhasil dengan baik sampai dengan kapasitas 625 mW. Yang kedua, kita juga punya pengembangan budge-mounted power plant. Jadi pembangkit listrik kerapung. Kita sebenarnya sejak tahun 1997 sudah pernah membuat budge-mounted power plant ini. Kemudian sekarang kita improve lagi sehingga lebih baik, lebih efisien. Dan kita akan segera membangun 30 MW dan 60 MW. Yang ketiga, kita tahu semua bahwa infrastruktur ketenaga listrikan di Indonesia ini terutama untuk distribusi gas, ini masih sangat kurang. Sehingga kita mau hadir di situ, kita punya inovasi produk yang namanya FSRU. Floating Storage and Recavigation Unit juga termasuk di dalamnya kita akan supply yang namanya Small LNG Carrier. Dengan pengalaman-pengalaman dan kemampuan kita ini, kita berharap PT PAL akan hadir sebagai industri dalam negeri yang akan mendukung visi kemandirian industri energi nasional. Terima kasih telah menonton!